Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Seri banget ya lama aku gak bikin video Ya, tau sendiri lah Kerempungan emak-emak Emak-emak di zaman now Oke, di video kali ini aku mau share ke mami semuanya Tentang what's in my diaper bags Apa aja yang ada di tas bayi aku Yang sering aku bawa sehari Jadi tasnya adalah seperti ini Ini adalah tas dari brand BQ Bag Ini aku beli pengiriman dari Banu Aku beli di Shopee Untuk reviewnya Kalian bisa cek di video aku sebelumnya Tentang unboxing dan review dari tas BQ Bag Aku akan taruh juga di linknya di description box di bawah Kalian bisa cek Jadi di video kali ini aku gak akan bahas terlalu dalam tentang tasnya Jadi hanya isinya saja Oke Jadi tasnya adalah seperti ini Tas kulit warna hitam Kita akan mulai dari Complement yang bagian atas Disini isinya Macam-macam Oh ini masih ada tag dari BQ Bag Kemudian Uang receh Sisa uang parkir Ada lipstick Jadi Kalau misalnya aku Jalan sama bayi Apalagi kalau cuman cepat Aku biasanya gak bawa makeup bag Jadi Aku tar-tar aja disini Biasanya aku hanya touch up Sudah jatuh Biasanya aku hanya touch up Alis sama lipstick Jadi aku bawa Lipstick Aku bawa Kayak Lipgloss Dan eyebrow Kemudian Apalagi Ini kunci kamar aku Oke Udah ya Kemudian Di bagian samping kiri Samping kanan Yang ini Aku bawa Botol bayi Biasanya Kalau misalnya Aku lama Di jalan Biasanya aku bawa Sampai 2 Kalau isinya Lebih dari 2 jam Biasanya aku bawa 2 botol Tapi kalau misalnya Kurang dari 2 jam Atau 2 jam Biasanya Aku cuman bawa 1 botol aja Ini dari Komotomo Tapi Ya Kalian tergantung ya Kalian mau pakai botol apa Kemudian Aku juga Bawa Thermos air panas Disini Ini Dapet sama pouchnya Ini dari Brand Crown Kemudian Thermosnya sendiri Di dalam sini Dia Bahan Stainless Vacuum stainless Marat Crown Dan ini Bagus banget Dia tahan sampai 18 jam Dan biasanya Aku sendiri Kalau mau bawa Biasanya Aku gak seluruhnya air panas Jadi udah aku campur Jadi biar Lebih gampang aja Untuk kasih Minum si baby Jadi biasanya Aku campur Setengah air panas Setengah air dingin Jadi Bisa tahan sampai 18 jam Kemudian Kemudian Ada bagian Yang di tengah ini Jadi Kayak ada laci gitu juga Ada kompor lagi Jadi ini ada tutupnya Kayak gini Terus ada slating Kita Lihat Apa yang disini Jadi Aku bawa Terlengkapan Kayak Mau ganti popok Sama Mau Apa ya Bersih-bersih gitu Ini ada minyak telon Aku pakai babylon Ini yang versi travel size Kemudian ini Aku bawa Stefftophil Dan ini adalah Stefftophil Baby Gentle Washing Shampoo Jadi dia bisa Untuk hair Dan body Biasanya Ini aku Gunakan Untuk misalnya Cuci tangan Atau Kalau Habis Pup Misalnya Habis Nyebokin Pakai sabun Kemudian Ini juga Aku bawa Sudokrim Ini untuk Krim popok Kalau misalnya Mau ganti popok Dan ini Aku bawa Nouveau Hand sanitizer Jadi ini Buat Sanitizer Buat misalnya Kalau Kita mau Pegang bayi Atau Kita ngerasa Tangan kotor Lebih harus Cuci tangan Kita pakai Sanitizer ini Biar lebih Higienis Kemudian Di sini Ada juga Diaper Apa ini Changing Changing Pet Atau Changing Mat Jadi Kalau misalnya Mau gantiin Popok Alas ini Jadi Bisa ganti Dimana aja Dan ini Waterproof Bisa dilipat Jadi mirip Kayak Clutch Seperti ini Jadi ini Modelnya Lebar Kayak Gini Tara Di sini Bisa Diisi Perengkapan Manis Baby Perengkapan Popok Baby Atau Pempas Lumpa Banget Dan Kerem Banget Kopiknya Ada Ketil warna Hitam Biar Matching Sama Terang Aku Mau Yang Di Dalam Jadi Ini Ada Sleting Gitu Ini Bagus Banget Atas Ini Dia Kulit Polos Terus Dia Gampang Dibersihkan Kalau kotor Dan Modelnya Gak Mirip Kayak Tas Baby Bisa Bawa Kemana Mana Dan Walaupun Udah Gak Punya Baby Bisa Nanti Pakai Ini Disini Aku Punya Dompet Kartu Biasanya Kalian Kalian Lihat Selalu Cahaya Biasanya Kalau Aku Mau Jalan Aku Males Bawa Uang Tunai Jadi Hanya Pakai Tempat Kartu Kayak Gini Jadi Masuk Semua Kartu Kemudian Di Bagian Di Bagian Sininya Sleting Ada Sleting Di Sini Aku Bawa Kartu Dari Berobat Anak Anak Aku Kemudian Aku Bawa Sendok Sendok Tempat Makan Jadi Biasanya Kalau Menjalan Kalau Misalnya Lebih Dari Dua Jam Biasanya Aku Bawa Makan Tapi Kalau Kurang Dari Juga Aku Tidak Bawa Makan Cuma Sesu Aja Nah Ini Ada Aku Isi Disini Adalah Bumbur Instant Khusus Bayi Itu Tinggal Diseduk Air Panas Nah Untuk Jalan Sendiri Traveling Biasanya Bumbur Insan Tidak Apa Apa Tapi Untuk Di Rumah Tidak Biasanya Pakai Masuk Sendiri Nah Ini Seperti Ini Sama Sendok Sendok Pakai Tutup Kayak Gini Kemudian Aku Bawa Gelas Gelas Juga Dia Pakai Tutup Kayak Gini Nah Ini Aku Bawa Gelas Kayak Gini Juga Taruh Air Sipur Nanti Bisa Dicampur Sama Air Panas Yang Ini Jadi Aku Taruh Air Sedikit Aja Nanti Kalau Sampai Disana Dicampur Dengan Ini Sedikit Jadi Buat Minyak Si Baby Kalau Di Habis Makan Kemudian Aku Bawa Botol Susu Sipur Ini Taruh Biasanya Sipur Dua Biasanya Aku Jalan Juga Gak Terhalu Lama 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 Bisa Sedih Tidak Terus Sedia Terus Aku Juga Sedia Apalagi Ya Oh Iya Aku Bawa Tisu Basah Jadi Buat Gantiin Nanti Popo Pakai Tisu Basah Atau Misalnya Kalau Misalnya Apa Ya Buat Ngelap Ngelap Mulut Ini Sebenernya Ini Hands And Mouth Tisu Tapi Biar Aku Gunakan Untuk Semua Terus Aku Juga Bawa Apron Menyusui Dan Sebenernya Sekarang Udah Jarang Menyusui Udah Campur Mas Dari Susu Formula Lasi Tetap Aku Bawa Menjaga Jangan Takut Takut Kalau Misalnya Pada Aku Bengkak Kejelangan So Aku Bawa Ini Aku Bawa Juga Pampers Bawa Pitches Gak Terlalu Bawa Banyak Biasanya Kita Jalan Gak Menur Menur Harus Menginap Jadi Menjalan Jalan Kemal Kedokter Ini Deket 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 Pokoknya Kalau Supermarket Jadi Gak Perlu Banyak Jadi Buat Panthers Yang Di sini Di sini Di sini Di sini Ada Kayak Semacam ini Plastik Transparan Yang ada Ziploc Ini Buat Taruh Bajik Kotor Sebelgi Ini Aku Ngambil Acak Terus Ini Ada Taswasi Nanti Kalau Misalnya Apa Ya Terus Si baby Mau Ganti Pampers Ganti Kopok Kopoknya Aku Taruh Di sini Kemudian Ada Sisir Baby Suatu Waktu Nanti Rambutnya Kayak Gak Enak Untuk Dilihat Kita Sisir Biar Rapi Gitu Oke Kemudian Apa Lagi Ini Aku Bawa Sepatu Sepatu Sepasang Ya Kadang Kadang Terus Sepatu Untuk Ganti Lagi Ini Ada Juga Buku Kalau di Kota Kota Namanya Buku Imunisasi Jadi Kalau Mau Imunisasi Selalu Bawa Ini Ada Keterang 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 Udah Imunisasi Apa Saja Keterang 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 Udah Bisa Imunisasi Apa Saja Ya Udah Imunisasi Saja Disini Oke Kemudian Yang Terakhir Ada Baju 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 Aku Taruh Sama Sini Buat Baju Baju Gantinya Nah Ini Semua Aku Taruh Di Tas Ini Jadi Kalau Misalnya Diteringetan Atau Kalau Misalnya Bajunya Basah Atau Kena Baju Kena Pup Jadi Bisa Diganti Kalau Kedokter Juga Kadang Kena Obat Gitu Bisa Diganti Aku rasa udah semua ya Ini bagus ya bahannya waterproof Jadi gak bakalan Ini dari luar juga udah kulit Dari dalam waterproof Jadi gak bakalan ngembus air ke dalam Jadi gampang Model dari tas ini Befet Jadi gampang banget Kalau mau bawa Tinggal bisa dicontohin di depan Bisa di belakang Jadi Jadi enak banget Ini mau bawa ini Gak keberatan gak bikin sakit Punggung gitu Sakit punggung, sakit tangan, sakit punggung Ini enak banget Dan ini walaupun cuma kayak satu gini Juga tetap masih enak gitu Ini bisa ada ini untuk dicontoh Oke mas Aku rasa segitu aja dulu tentang video aku Kali ini yaitu Apa aja yang ada di tas bayi aku Yang sering aku bawa sehari-hari Bagaimana dengan kamu Mams Bium Apakah perengkapannya sama atau lebih banyak lagi Semoga kalian suka dengan video ini Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini Selalu banget Kalau ada suara-suara yang tidak diinginkan Mumpang ada rumah Rumah ongir rame banget Jangan lupa subscribe Like Tekan sama lonceng Biar kalian bisa tahu Video seru apa yang akan dikembangkan selanjutnya Dan terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya